Assalamualaikum tulur youtube Jumpa lagi dengan bunda kreatif Ini Saya lagi bikin kue Dari pisang yang kematangan Sayang kalau dibuang Tidak busuk Cuman matangnya overcook Cocok buat takjil Dan juga sahur Bagi yang malas makan nasi Bisa makan ini Cukup Karboidrat terpenuhi Ayo kita iris ya Biar tahu Bukan brownies ini lor Ayo yang punya pisang kematangan juga Mungkin mau bikin Ini saya tambah 50 gram Kurang lebih Satu cangkir Saya tambah susu full cream panas Adanya susu full cream Tulur-tulur Boleh pakai susu biasa Saya Singkirkan sejenak Ini ada almond Ada kacang Sesuai selera Yang tulur punya Kacang midi juga Boleh Ini akan saya Haluskan Dengan cara Saya Saya Bukul-bukul Dengan Rolling pin Dimasukkan di plastik Lalu dipukul-bukul Seperti ini Boleh juga Dicoper ya Lur ya Karena terlalu sedikit Eman Kalau banyak Ya saya Coper Tulur-tulur Boleh pakai Sesuai selera Mau 100 gram Boleh Tambah enak Malah Atau boleh Dicincang Dengan Diiris-iris Ini ada Kurma juga 5 putir Opsional Ya Lur ya Boleh pakai Kismis Tambah enak Malah Kalau kismis Ada Rasa asemnya Kalau kurma Cenderung Manis Manis Pol Kita Cincang Juga Kurmanya Kita Ambil Bicinya Ini Saya pakai Kurma Sukari Lunak Banget Teksturnya Jadi Manisnya Ini Sudah Manis Pisang Ditambah Manis Kurma Lur Tanpa Meninggalkan Sunnah Rasul Kita Libatkan Kurma Ya Jadi Solusi Buat Tulur Yang Bosan Makan Kurma Gitu Aja Bisa Dikreasi Buat Kui Seperti Resep Saya Ini Boleh Dicoba Kita Singkirkan Sejenak Lalu Kita Ambil Pisang Yang Kematengan Kupas Kupas Dulu Kulitnya Lalu Kita Tampung Di Piring Jadi Kalau Tulur-tulur Punya Pisang Boleh Dicoba Ya Kalau Tidak Habis Ini Pisang Buah Dimakan Gitu Aja Sudah Enak Cuman Ini Tidak Termakan Keburu Bosuk Ya Kita Olah Segera Ini Pisang Kedua Sama Saya Kupas Dulu Lalu Kita Tampung Di Piring Juga Kita Haluskan Dengan Cara Seperti Ini Ini Pakai Garbu Gampang Sekali Cukup Pakai Garbu Tulur-tulur Kalau Kalau Males Menghaluskan Manual Ya Boleh Di Coper Atau Di Blender Tapi Tapi Saya Pakai Garbu Aja Karena Sudah Lunak Banget Gampang Setelah Hancur Kita Kita Sisihkan Sejenak Pisang Yang Sudah Jadi Bubur Ini Kita Lihat Oats Yang Tadi Kita Kasih Susu Full Cream Ya Resep Lengkap Di Deskripsi Alur Ya Ini Sudah Luna Oats Kita Tambahkan 3 Sendok T Coklat Bubuk Lalu Kita Tambahkan Juga 1 Sendok T Baking Powder Aduk Rata Setelah Tercampur Kita Masukkan Bubur Bisang Aduk Aduk Sampai Tercampur Rata Saya Tidak Menambahkan Apa-apa Ya Lur Ya Seperti Minyak Sayur Karena Ini Sudah Juicy Banget Setelah Tercampur Tambahkan Tambahkan Potongan Kurma Dan juga Almond Cincang Aduk Rata Lagi Setelah Tercampur Tercampur Ini Saya Punya Cetakan Bolu Ukuran 20 cm Yang sudah Saya Olesi Minyak Tuang Tuang Pelan-pelan Ratakan Saya Manggangnya Tidak Di oven Ya Lur Di panci Rice Cooker Yang sudah Tidak Terpakai Saya Saya Kasih Alas Tutupnya Wafer Saya Panggang Dengan Api Kecil Selama Kurang Lebih 30 Sampai 35 Menit Kita Hentakkan Setelah Adonan Tercampur Oh iya Kita Bersihkan Dulu Sisa-sisa Adonan Yang ada Di mangkok Ya Lur Ya Sebelum Kita Panggang Ayo Kita Hentakkan Dulu Biar Tidak Ada Pori Pori Yang Tersisa Ini Setelah 35 Menit Ayo Kita Iris Buat Takjil Selamat Mencoba Ya Lur Ya Terima Kasih Sudah Nyimak Like Share Dan Comment Wassalamualaikum